Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan membahas tentang sistem urinaria yang kalian tau sistem urinaria ini berarti berkaitan dengan sistem perkemihan atau sistem BAK buang air kecil kita bahas satu persatu disini yang pertama adalah mengertinya dulu bahwa sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem tempat terjadi proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh jadi disini sistem perkemihan itu dia menyerap kemudian juga membuang zat-zat yang sudah tidak dipergunakan kemudian zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih atau yang biasa kita sebut dengan BAK kemudian lanjut ke susunan sistem keperkemihan ya yang pertama adalah ginjal ginjal adalah merupakan organ terpenting dari suatu sistem urinaria karena ginjal tersebut adalah mempertahankan homeostasis cairan tubuh secara fisiologis artinya dia mempertahankan keseimbangan cairan yang ada di tubuh berbagai fungsi ginjal untuk mempertahankan hemoistasis dengan mengatur volume cairan di dalam tubuh kemudian keseimbangan osmotik ya kemudian juga asam basa eksersi sisa metabolisme sistem pengaturan hormonal dia mengeluarkan hormon dan metabolisme juga sedangkan untuk keseimbangan osmotiknya ini adalah antara suatu larutan dengan pelarutannya jadi dia menyeimbangkan larutan dengan pelarutnya kemudian selanjutnya adalah sistem pengaturan hormonalnya kalau pengaturan hormonal dia membuat hormon adrenalin dan kortison ada juga hormon gonadotropin kemudian selanjutnya ginjal terdiri dua komponen struktur yaitu bagian dalam atau internal yang disebut medula kemudian bagian luar yang disebut korteks bisa kita lihat ini yang di dalam ini yang di luar nah kalau yang bagian dalam substansi medula atau bagian dari medula ini terdiri dari piramid-piramid renalis yang berjumlah antara 8 sampai 16 buah ini piramid-piramidnya yang mempunyai basis sepanjang ginjal sedangkan apexnya menghadap ke sinus renalis apexnya atau bagian tubuhnya menghadap ke sinus renalis kemudian bagian luar external cortex substansinya yaitu corticalis atau berwarna coklat merah ini ya di luarnya konsistensinya lunak dan bergranula lalu berbutir-butir kemudian tepat di bawah tunica fibrosa tunica fibrosa itu adalah lapisan yang menyelimutinya kemudian melengkung sepanjang basis piramid yang berdekatan dengan sinus renalis juga kemudian bagian dalam di antara piramid dinamakan kolumna renalis ini bisa dilihat ini perbedaannya ini di dalamnya ini di luarnya selubungi atau tepat di bawah lapisan tunica fibrosa selanjutnya fungsi ginjal fungsi ginjal yang pertama adalah mengatur volume air cairan dalam tubuh jika misalnya ada kelebihan air maka diastrisikan oleh ginjal melalui sistem perkemihan yang encer bisa dalam jumlah besar ataupun kalau misal pun dalam jumlah kecil dia bukan hanya dari kemi tapi juga bisa dari keringat jadi misalnya kalau keringatnya banyak maka kemihnya air keminhnya sedikit tapi itu bisa relatif normal karena fungsinya adalah untuk mengatur volume cairan tubuh yaitu mengatur keseimbangannya kemudian yang kedua adalah mengatur keseimbangan osmotik atau mengatur suatu larutan osmotik dalam mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrol misalnya jika terjadi pemasukan atau pengeluaran yang abnormal untuk ion-ion tersebut akibat pemasukan garam yang berlebihan misalnya atau penyakit perdarahan misalnya juga diare muntah maka ginjal akan meningkatkan lagi ekspresi ion-ionnya yang penting misalnya ion natrium kalium terus gasium dan fosfat yang selanjutnya adalah fungsinya adalah mengatur kesimbangan asam basah cairan tubuh nah ini juga tergantung apa yang dimakan misalnya campuran makanannya ada yang bisa menghasilkan urin yang bersifat asam atau pH-nya kurang dari 6 ini juga karena bisa disebabkan oleh hasil akhir metabolisme suatu protein tersebut kemudian pH urin biasanya variasi antara 4,8 sampai 8,2 bisa asam bisa juga basah misalnya kalau yang basah adalah pada makanan misalnya manusianya tersebut atau orangnya tersebut habis makan sayuran bisa juga urinnya itu akan menjadi basah terus ginjal punya ekspresi urin ini sesuai dengan perubahan pH dalam darah kemudian selanjutnya adalah ekspresi sisa hasil metabolisme yang ureum atau asam urat dan kreatinin atau zat-zat toksik obat-obatan hasil metabolisme hemoglobin dan bahan kimia asing seperti pesticida jadi kalau tadi menyerap bagian zat-zat yang dipentingkan orang tubuh makanya ini dia akan mengeluarkan zat-zat toksik atau beracun yang kita makan kemudian yang kelima adalah fungsi hormonal dan metabolisme artinya ginjal menyegresi hormon renin hormon yang dimiliki oleh ginjal yang mempunyai peranan penting untuk mengatur tekanan darah kemudian juga untuk membentuk erythepoiesis atau mempunyai peranan penting untuk memproses pembentukan sel darah merah kemudian selanjutnya ini peredaran darah pada ginjal nah peredaran darah pada ginjal ginjal itu mendapat darah dari arteri renalis arteri yang ada pada di bagian ginjal yang tadinya bercaban dari aorta abdominalis kemudian mempunyai percabangan lagi samping kanan kirinya menjadi arteri interlobaris kemudian arteri aquata kemudian lanjut lagi ke arteri interbularis yang berada di tepi ginjal bercabang kemudian akan menjadi sebuah kapilar-kapilar kecil artinya adalah arteri-arteri yang sangat kecil yang membentuk gumpalan yang disebut dengan glomerulus dan dikelilingi oleh alat yang disebut dengan simpaibomen ya di dalamnya ini terjadi penyedangan pertama dan kapilar darah yang meninggalkan simpaibomen kemudian menjadi vena kava vena renalis masuk ke vena kava inferior artinya ketika sudah sampai di kapilar memutuk gumpalan tersebut ada yang disebut dengan glomerulus bagian ginjalnya nah disitu adanya pertukaran zat antara zat yang diperlukan oleh tubuh dan dibuang nah salah satunya yang dibawa oleh vena adalah zat karbon dioksida maka ketika sudah sampai simpaibomen dia masuk lagi ke kapilar darah untuk meninggalkan simpaibomen tersebut menjadi vena renalis dan masuk ke vena kava inferior atau vena yang menuju ke jantung dari bagian bawah jadi disini di ginjal juga terdapat vena selain terdapat arteri nah dari glomerulus keluar pemburu darah aferen ada yang disebut pemburu darah aferen pada ginjal nah selanjutnya terdapat suatu anyaman yang mengenai tubuli atau tubulus atau bagian-bagian dari ginjal kemudian sampingnya itu ada cabang yang lurus menuju ke pelvis renalis memberikan darah untuk bagian ansahenle atau disebut ngkung henle jadi di bagian ginjal dalamnya bagian dalam itu terdapat bagian ansahenle atau lengkung henle bagian ulu huruf u seperti huruf u dalam neafron ginjal yang fungsinya adalah menghubungkan tubulus proksimal dan distal di bagian ginjal nah fungsi dari lengkung henle ini juga untuk merubah cairan di medula ginjal atau di bagian medulanya ginjal menjadi cairan yang asam kemudian nah arteri ini yang di bagian asahenle dengan ductus collagen dinamakan arteri rektal atau arteri speriae nanti bisa kalian lihat di bagian gambar ginjalnya lebih jelasnya lagi disitu ada sambil baca ini sambil nanti dilihat untuk bagian ginjalnya kemudian dari pembuluh arteri ini darah kemudian berkumpul dalam pembuluh kapilar vena bentuknya seperti batang vena berjalan ke vena interlumbaris atau vena yang menuju ke arah lumbar kemudian pembuluh limfo juga mengikuti perjalanan arteri ini menuju ke limfocus aorta arterial atau kebagian aorta yang terdapat di sekitar pangkal arteri renalis dibentuk oleh plexus yang berasal dari masa ginjal dan bermuara di nasul lateral ortika kurang lebih peredaran darah seperti itu bisa kalian lihat di bagian gambarnya nanti disini nah ini disebut langkung henle ansa henle bagian tubulus desa yang disebut simpel bomen kemudian darah bersih keluar bisa kita lihat ada arteri yang warna merah kemudian ada vena yang keluar darah kotor masuk kemudian darah bersih keluar bagian-bagian ginjalnya ini disebut nevronnya kemudian urinnya akan keluar lewat sini nanti dari urin keluar ini akan menuju ke ureter kemudian ke uretera kemudian persyarafan pada ginjal syaraf ginjal terdiri lebih kurang berlima beskanglion atau ganglion ini membentuk plexus renalis atau vasomotor kemudian ginjal mendapat persyarafan dari plexus renalis tersebut dan berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal jumlah darah ini pasti bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal kemudian di dalam ginjal ini disebut dengan kelenjar supralrenal atau disebut anak ginjal yang terdapat di atas ginjal yang merupakan sebuah kelenjar buntu yang menghasilkan dua macam hormon yaitu hormon adrenalin dan hormon kortison fungsi dari hormon adrenalin ini adalah mengatur elektrolit dan tekanan darah kemudian kalau fungsi dari hormon kortison adalah mengatur atau kontrol kadar gula dalam darah dan metabolisme dalam gula glukosa nah kenapa orang yang apa namanya punya gagal ginjal ada riwayat diabetes karena ini ternyata disini juga ada hormon kortison yang untuk mengatur kadar gula dalam darah ketika kadar gula dalam darahnya kebanyakan maka dia akan bisa merusak fungsi dari ginjal tersebut kemudian ada nephron yaitu unit fungsional ginjal ada nephron jadi pada manusia setiap ginjal mengandung 1-1,5 juta nephron yang ada pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsinya yang sama nephron pada ginjal dapat dimiliki menjadi dua jenis yaitu nephron kortikalis dan nephron juta meduksaluris kalau nephron kortikalis ini di sekitar simpel bomen adanya kemudian yaitu nephron yang glomer lurusnya terdekat bagian luar dari kortexi ginjal dengan lengkungan henley yang pendek dan tetap berada pada kortex atau mengadakan penetrisannya sampai ke zona luar dari medula ginjal kemudian yang kedua adalah nephron juta medularis yaitu nephron yang glomer lurusnya terdekat bagian dalam dari kortex dekat dengan kortex modular dengan lengkung henley yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula kalau tadi nephron corticalis terdapat di bagian luar dari kortex juta medularis bagian dekat kortex bagian sini di bagian juta medularis dekat dengan lengkung henley kemudian ini yang disebut simpeboman atau kapsule boman kemudian ini glomer lurus glomer lurusnya kemudian selanjutnya ke ureter ureter terdiri dari dua buah tabung atau saluran seperti pipa jadi urin dari ginjal yang tadi tidak diserap oleh tubuh zat-zat yang dibuang toksik racun kemudian dia akan keluar ke ureter dari ginjal ke ureter ya ureter merupakan lanjutan dari pelvis renis ini pelvis renis kemudian menuju distal dan bermuara pada vesica urinaria atau kandung kemi panjangnya 25-30 cm dan diameternya hanya 0,5 cm nah biaya ginjal berhubungan dengan agreter menjadi kaku ketika melewati tepi pelvis dan ureter menembus dengan kandung kemi nah ini menembus kandung kemi lapisan ureter terdiri dari tiga yaitu lapisan dinding luar yang banyak ditemukan pada jaringan fibrosa ya kemudian lapisan tengahnya banyak ditemukan otot polos kemudian ketiganya lapisan sebelah dalam yaitu kuasanya hanya ada permukaannya kemudian kemudian persarapan ureter itu dipersarapi oleh plexus hypogastricus inferior T11-L2 melalui neuron- neuron simpatis ya lapisan dinding ini menimbulkan gerakan prestatif tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemi masuk ke dalam kemi jadi ketika sudah ginjal di segresikan ke bagian pelvis rinis kemudian mau masuk ke ureter maka si ureter ini akan menimbulkan gerakan prestasi artinya mendorong setiap lembaga sekali agar air kemi masuk ke dalam kendung kemi ketika keminya sudah penuh maka kita akan berkeinginan untuk berkemi atau pipis atau kencing karena akan prestasi mendorong urun melalui ureter yang disirkan oleh ginjal dan disemprotkan dalam bentuk pancaran ostium ureter masuk ke dalam kandung kemi ini ostium ureter yang masuk ke dalam kandung kemi kemudian selanjutnya lagi pembagian ureter menurut tempatnya ada yang disebut dengan abdominalis ureter jadi dalam kafung abdomen ureter terletak di belakang peritoneum di belakang peritoneum kemudian sebelah media anterior muskulus piosas mayor ditipul alfasia subreta kemudian ada fasa suprematica atau ovarica intern menjelang ureter secara obli kemudian selanjutnya ureter akan mencapai kafum menjelang antara arteri iliaka eksternal kemudian ureter kanan terletak pada pas desena suinenum sewaktu turun ke bawah terdapat di kanan bawah dan disilangkan oleh kolondekstra dan fasa iliaka iliokolica dekat apertura pelvis akan dilewati oleh bagian bawah mesentrium dan bagian akhir ileum ureter kiri disilang oleh fasa koplika sinistra terdekat jadi saling menjelang di bagian parts abdominalis kemudian pas pelvis ureter berjalan pada bagian dinilateral dari kafum pelvis sepanjang tepi anterior dari insisura ischia di kemayor dan tertutup oleh peritoneum ureternya dapat ditemukan di depan arteri hipogastrica bagian dalam nervus obturatorius arteri fascialis anterior dan arteri hemoradialis media pada bagian bawah insisura ischia di kamayor ureter agak miring ke bagian medial untuk mencapai sudut lateral dari vesica urinaria jadi pada intinya kalau yang first abdominalis itu bagiannya di bagian abdominal kalau ketika pelvis pelvis berarti bagian panggul jadi dari abdomen lanjut ke panggul menurun dari abdomen ke bagian panggul kemudian kita lihat ureter pada pria pada pria terdapat di dalam visura seminalis artinya dekat dengan visura seminalis atas disilah oloductus difference bagian dari reproduksi dari pria karena dia menyatu antara reproduksi pria jadi tempat keluar si sperma dengan pipis itu jadi satu berbeda dengan ureter pada wanita dia berbeda antara vagina dan bagian ureternya kemudian selanjutnya ureter berjalan aplikas sebanyak 2 cm di dalam jenis vesica urinaria pada sudut lateral dari trigonum vesica sewaktu menembus vesica urinaria dan yang atas dan yang bawah ureter akan tertutup pada waktu vesica urinaria penuh akan membentuk katup atau vol-vol dan mencegah pengalaman urin dan vesica urinaria ketika sistem reproduksi yang bekerja maka si ureter ini akan menutup ya kemudian ureter pada wanita terdapat di belakang fosa ovarica di belakang ovarium dan berjalan ke bagian medial dan ke bagian depan bagian lateral cervix jadi di bagian depan cervix adanya bagian atas vagina untuk mencapai fundus vesica urinaria dan perjalanan urinaria didampingi oleh arteri uterina sepanjang 2,5 cm dan selanjutnya arteri ini menyalang urinaria dan menuju ke atas antara lapisan ligamentum latum urinaria mempunyai jarak 2 cm dari sisi cervix jarak antara cervix cervix misalnya disini terus kemudian di depannya ada reternya itu sekitar 2 cm jadi kalau reternya ada di depannya dari cervix wanita ada 3 tempat penting yang dari ureter tempat muda terjadi penyembatan yaitu pada ureter pervis kemudian penjelangan fase iliaka kemudian pada saat masuk ke vesica urinaria kemudian selanjutnya mengguluh darah ureter yang memperdari ureter adalah arteri renalis arteri spermatica untuk di bagian pria kemudian arteri hipogastrica dan arteri vesicalis inferior kemudian persarafan ureter merupakan cabang dari plesius mesentericus inferior plesius spermaticus dan plesius pervisia seperti 3 bawah dari ureter terisi sel-sel saraf yang bersatu dengan rantai eferan dan nervus vagus kemudian selanjutnya kandung kemi kandung kemi disebut juga bladder atau vesica urinaria yang merupakan kantung berongga yang dapat dilegangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontrol otot polos di dindingnya secara berkala urin dikosongkan dari kandung kemi keluar tubuh melalui ureter organ ini mempunyai fungsi sebagai reservoir urin 200-400 cc untuk mengeluarkan urin dindingnya mempunyai lapisan otot yang kuat tetapnya di belakang os pubis kalian tahu di belakang tolong pubis dalam kondisi penuh bentuknya seperti telur dan apabila kosong seperti limas dan apex atau puncak vesica urinnya terdapat di belakang simpsis pubis jadi kalau misalnya kebelit kencing ketika ditekan di bagian simpsis pubis maka akan seperti ingin pipis pada saat itu juga saya ingin keluar kemudian fungsi dari vesica urinaria fungsinya yaitu yang pertama sebagai tempat penyimpanan urin artinya dari ginjal kemudian masuk ke pelvis teranalis kemudian ke ureter kemudian masuk ke bagian vesica urinaria ditampung di blader ini sampai kira-kira penuh mereka akan dikeluarkan melalui uretra ya uretra ya kemudian mendorong urin keluar dari yang kedua adalah mendorong urin keluar dari tubuh kalau mendorong urin keluar dari tubuh ini berkaitan juga dengan saraf ya saraf perkemihan yang ada di bagian kandung kemi kemudian selanjutnya adalah persarafan kandung kemi persarafan utama kandung kemihan nervus pelvicus yang ada pada bagian pelvis yang berhubungan dengan medula spinalis dan pelvic sakralis ya terutama berhubungan dengan medula spina segmen S2 dan S3 yang berjalan menuju nervus pelvicus kemudian terdapat dua tipe persarafan yang penting yaitu nervus periundal dan nervus hebos kesilun yang penting adalah serat otot lurik yang berjalan melalui nervus periundal melalui spinter jadi disitu di kandung kemihan ada spinter jadi ini yang membuat kita bisa berkemi atau tidak disitu ada otot-otot spinter itu kumpulan otot-otot jadi bisa bisa ditahan bisa enggak nah gitu pada kandung kemi yang mempersafi dan mengontrol otot lurik pada spinter kemudian masuk ke uretra uretra merupakan saluran keluar dari urin yang diastriksi alatubu melalui genjal ureter dan vesika urin jadi ini adalah bagian terakhir dari sistem perkemihan uretra adalah seorang yang sempat yang memanggap pada kandung kemi yang berfungsi menyalurkan air kemi uretra pada pria ini kalau pada wanita beda lagi dia lebih pendek kalau pada pria lebih panjang karena berkaitan dengan sistem reproduksinya kemudian pada laki-laki uterah berjalan berkelak kolak melalui tengah prostat kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis panjangnya kira-kira 20 cm untuk uretra pada pria kemudian selanjutnya pada wanita untuk pada wanita yang tadi kita tahu bahwa dadernya atau kandung kemi ada di depan si cervix atau si rahim rahim dari wanita nah ini ureternya dia berkelok kemudian pada wanita di belakang simvisis pubis berjalan miring sedikit ke arah atas saluran yang dangkal panjangnya kurang lebih 3-4 cm dari orifisium ureta interna ini disini ya terus sampai ke orifisium ureta eksternal ureta ini terdapat di belakang simvisis antaril vagina menuju menjurus oblik ke bawah dan menghadap ke depan nah lapisannya terdiri tunica muskularis sebelah luar lapisan spongs merupakan flexus dari vena-vena dan lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam murah era uretera pada wanita terletak di sebelah atas vagina jadi disini uretera kemudian vagina baru anus dan ureter ini disini hanya sebagai saluran ekskresi kemudian diafragma urogenitis dan orifisium eksternal langsung di depan permukaan vagina 2,5 cm di belakang glenclitoris jadi kalau misalnya mau melihat uretera pada wanita maka harus dibuka dulu si glenclitoris maka ada di bawah si glenclitoris tersebut kemudian proses mingsi urin mengalir dari ductus colingentes maksud ke kaklik srenalis tadi bagian renal atau ginjal meragangkan renal tersebut dan meningkatkan aktivitas untuk mengeluarkan kandung kemi atau mengeluarkan kandung kemi mengeluarkan mingsi atau urin kemudian menyituskan kontraksi peristastik yang menuju ke ureter kemudian dari ureter mendorong urin ke bagian arah kandung kemi kemudian ureter dari ureter masuk ke kandung kemi menembus otot kemudian otot detrusor disitu di daerah kandung kemi kemudian berjalan obli sebanyak seberapa senti menembus kandung kemi kemudian nanti si urin itu akan cenderung menekan si ureter dan mencegah aliran balik urin dari kandung kemi waktu tekanan di kandung kemi jadi jadi ketika ketika sudah masuk si kemi itu ke bagian kandung kemi maka dia akan menekan ureter agar tidak balik lagi kemi tersebut kemudian dari kandung kemi menembus kandung kemi membuka dan memiliki kesempatan kandung urin untuk melir ke dalam kandung kemi dari kandung kemi baru ke ureter kemudian distansi kandung kemi oleh air kemi akan merasa stress reseptor yang terdapat pada dinding kandung kemi dengan jumlah kurang lebih 250 cc untuk merangsang berkemi jadi ketika sudah penuh nanti akan yang kurang lebih jumlahnya 250 cc maka sudah penuh si kandung kemi maka akan merangsang si sarap untuk proses berkemi keinginan untuk BAK akhirnya terjadi refleks dan pada saat yang bersamaan sphincter internus diikuti sphincter internus dan akhirnya terjadi pengosongan kandung kemi dikeluarkan mixinya jadi mixi disebabkan oleh pertama kenaikan tekanan secara cepat dan progresif artinya ketika sudah 250 cc maka dia akan ingin merangsang berkemi kemudian periode tekanan tersebut menetap baru kembali tekanan kandung kemi ke nilai tonol basal atau ketika kosong kandung keminya kemudian perasaan dan penghambatan berkemi oleh otak penghambat kuat dalam batok otak terutama terletak di ponsen beberapa pusat yang terletak kortex cerebral yang ada di bagian otak yang berutama bekerja menghambat tetapi dapat juga menjadi berasaan jadi ketika berkemi terus tetapi pusat yang lebih tinggi normal memegang perangunan bagai pengendali akhir dari berkemi jadi kita bisa secara sadar untuk mengkontraksikan otot-otot abdomen untuk agar mau berkemi atau tidak seperti itulah intinya jadi kalau misalnya keinginan berkemi maka direnggangkan di dinding-dinding bagian kandung kemi baru kita akan bisa berkemi jadi bisa di hambat dan dirangsang oleh otak untuk kandung kemi kemudian urin rata-rata dalam satu hari 1-2 liter urin bisa tetapi berbeda sesuai dengan jumlah cairan yang masuk kurang lebih jumlah ekstresinya sekitar 1.500 jika 2 literan yang masuk ke dalam cairan yang masuk ke dalam tubuh kita tergantung inteknya kalau makin banyak dia bisa juga akan makin banyak kemudian warna bening-muda dan bila dibiarkan akan menjadi keruh kemudian warna kuning tergantung dari kepekatan apakah ada diet apakah kurang cairan dan lain sebagainya kemudian bau khas air kemi itu bisa misalnya dibiarkan terlalu lama maka akan berbau amoniak kayak bau bau amonia gitu ya kemudian berat jenisnya 1,015 1,020 kemudian reaksi asam bila terlalu lama akan menjadi alkalis tergantung pada diet sayur menyebabkan reaksi alkalis dan protein memberi reaksi asam jadi yang pertama tadi ibu bilang kalau sayur itu bisa membuat hasil urin itu menjadi dasar alkalis dan kalau protein bisa memberi reaksi yang lebih asam kemudian ada pun komposisi airnya berkeminya terdiri 95% air kemudian sisanya itu ada zat-zat sisa nitrogen kemudian hasil metabolisme protein asam oreak kemudian amoniak dan kreatinin atau zat-zat toksik lainnya yang tidak diperlukan oleh tubuh kemudian ada elektrolit natrium kalsium NH3 bicarbonate fosfat dan sulfat kemudian ada juga bilirubin orobilin atau pigment-pigment kemudian ada toksin ya racun dan kemudian juga ada beberapa persennya hormon bisa kalian lihat urin color chartnya jika intake yang masuknya sangat banyak bisa seperti bening ini kemudian makin lama makin kuning kuning dan akhirnya kalau kekurangan atau dehidrasi bisa warnanya coklat ya bukan kuning pekatnya bisa ke coklat oke kemudian mekanisme dan tahapan pembentukan urin yang pertama adalah proses filtrasi filtrasi ini terjadi ada di glomerulus ya proses ini terjadi karena permukaan aferan lebih besar dari permukaan aferan maka terjadi penyerapan darah ya kemudian dicaring disaring kemudian bagian cairan darahnya disaring kecuali beberapa yaitu protein kemudian cairan yang tersaring ditampung oleh disimpai bomen tadi yang terjadi dari glukosa air sodium klorida sulfat bicarbonat kemudian diteruskan ke seluruh ginjal kemudian setelah filtrasi atau penyaringan ada proses reabsorpsi atau merupakan proses penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa diserap lagi kemudian itu diserapnya adalah di bagian tubulus atas di ginjal sedangkan pada tubulus bawah itu akan menyerap sodium dan ion karbonat jadi kalau yang di atas itu glukosa yang diserap sodium klorida fosfat kalau yang di bagian tubulus ginjal bawah itu penyerapan ion karbonat penyerapannya terjadi secara aktif yang dikenal dengan reabsorpsi fakultatif dan sisanya dialirkan pada pupila renalis atau bagian pupila renalis ginjal kemudian lanjutannya adalah pengumpulan atau augmentasi proses ini terjadi di bagian tubulus kontustus distal sampai tubulus pengumpul pada tubulus pengumpul masih terjadi penyerapan masih diserap di bagian tubulus di ginjal dan terbentuklah urin sesungguhnya setelah sudah diserap masih ada penyerapan ternyata ada yang tersisa yang merupakan urea dan kemudian jadi urin nah dari tubulus pengumpul itu urin dibawa ke pelvis renalis tadi ke ureter kemudian akan dilakukan memfesika urinaria kemudian dilakukan penyimpanan urin dulu sementara dikandung kemi kalau sudah penuh baru dikeluarkan melalui uretera seperti itu jadi dari filtrasi dulu kemudian reabsorpsi filtrasi dari cairan darah penyerapannya di bagian glomerulus kemudian di reabsorpsi atau diulang kembali penyerapannya sudah dibagi-bagi tadi difiltrasi dibagi-bagi oleh si simpai bomen ada yang glukosa ada yang air dan sebagainya kemudian diserap kembali di bagian tubulus ginjal bagian atas dan bawah baru kemudian dikumpulkan lagi masih ada penyerapan disini tapi hanya sedikit lalu baru dikumpulkan bagian bagian zat-zat toksin yang harus dikeluarkan dan tidak dibutuhkan oleh tubuh nah baru ini terbentuk urin sesungguhnya di bagian augmentasi di bagian tubulus pengumpul kemudian baru dikeluarkan ke ureter dari ureter ke kandung kemih disimpan sementara sampai penuh baru kemudian dikeluarkan melalui uretera cukup sampai disini mudah-mudahan bisa dipahami jika ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan kalau begitu ibu ahiri materi hari ini tentang sistem perkegamihan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati